Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alih Salatan ta'lilu jami'a salawati ahli muhabbatik Wa salim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alih Salaman ya'lilu salamahum Kita baca mukaddimah dunyalah Mukaddimah Habib Usman Batawi ini Berkata Habib Usman Batawi Bismillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam Dengan puji-pujian yang menghimpun akan segala ni'matnya Lagi menarik akan segala kelebihan pemberiannya Dan salawat rahmat yang sempurna Beserta selamat sejahtera yang sempurna Atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan atas sekalian keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya Wa ba'du Kemudian daripada itu maka Adalah ni'mat Allah sallallahu alaihi wasallam yang amat besar kepada hambanya Yaitu ni'mat islam dan ni'mat iman Jadi ujir si din Ni'mat yang paling ganal Yaitu ni'mat islam dan ni'mat iman Apabila ada di diri seseorang dua macam ni'mat ini Orang itu sudah mendapatkan Dan anugerah yang paling ganal dari Allah Nah padahal kita ada itu dua itu Ada meminta Allah memberi Berarti Allah rintu sayang lawan kita Cukup Tanda dari ni'mat yang dua macam ini ada di diri kita Cukup kita berisi sangka baik lawan Allah Bahwa Allah itu sayang lawan kita Cukup itu saja Sudah luar biasa sangka baik kita kepada Allah Nah tetapi ujar imam Habib Usman Batawi ini Ni'mat islam dan ni'mat iman itu Harus dipelajari Harus dipelajari Harus dijaga Karena pemberian Allah itu Islam dan iman ini bisa rusak Memang tidak ada dijaga Jadi dijaga Dipelajari Dengan cara menuntut ilmu-ilmu tentang Islam Dan menuntut tentang ilmu-ilmu tentang iman Nah kainat Bila sudah belajar tentang Islam Belajar tentang iman Ada buahnya Nah bila buahnya ada Maka orang itu berhak mendapatkan surga Allah Kekal di dalamnya Terhindar dari api neraka Tapi bila belum berbuah Tapi sudah ada iman lawan Islam Di dirinya Tapi belum berbuah Ada kemungkinan masuk neraka Tapi ada kekal Ada kekal Nah maka itu Apa itu buah Islam dan iman Yang ada di diri seseorang Ujar Habib Usman Yaitu mengerjakan ta'at pada Allah Ta'ala Dengan membuat ta'at kepada Allah Ta'ala Jadi ta'atnya seorang hamba Itu buah dari dua macam tadi Ada Islam di diri orang itu Ada iman di diri orang tersebut Maka ta'at itu menampakkan dua macam itu sebenarnya Kalau kita total art Berarti ada dua Di diri kita Yaitu Islam dan iman Maka Wajiblah atas tiap-tiap mukalab Mukalab itu akil balik Orangnya bakal Arti bakal ini Kada gigilaan Normal akalnya standar Ini berapa aja Menjulungi duit 5 ribu 5 ribu aja Amun kita julungi 5 ribu Berapa nih Seribu aja Nah gak bakal narannya kok Padahal orangnya Tuhan sudah Berarti gigilaan Satu Yang kedua balik Balik ini sampai umur 15 tahun Apabila belum keluar air mani bagi laki-laki Belum pernah haid bagi perempuan Sampai 15 tahun Maka orang tersebut sudah balik narannya Tapi ada juga umur 9 tahun Keluar haid Balik sudah tuh Atau laki-laki Keluar spermi Sekali bengung guring Besah selawar Nah berarti walaupun umurnya 10 tahun Sudah balik Nah orang yang sudah akil balik Ini disebut mukalab Maksud mukalab Diberati Dibabani oleh Allah Ta'ala Menuntut ilmu yang fardu'ain Dibabani orang tersebut Nah lalu Menuntut ilmu tentang apa Tentang dua macam Tentang Islam Dan tentang iman Dua macam itu Yang dimukalab Yang dibebani Nah maka ujar Habib Usman Merasa perlu aku Merasa penting membuat kitab ini Maksuddin membuat dalam kitab ini Tentang rukun Islam Dan penjelasannya secara terperinci Dan tentang rukun iman Nah lalu di bawah itu Ada yang ada bulat itu Nah rukun Islam Lima Hafal Nah yang pertama itu Mengucap dua kalimat sahadat Dari rukun Islam yang pertama ini Timbullah mata pelajaran Tauhid Atau Usuluddin Atau pokok-pokok agama Jadi kader sumbarang Tauhid itu Asalnya sumbernya Dari rukun Islam yang pertama Seandainya kader Rukun Islam yang pertama Kader Tauhid Nah oleh para ulama Dipermudah Dibuatlah mata pelajaran Sifat Dua puluh Jadi Tauhid Ahlu sunnah wal jamaah Sifat dua puluh Kalau Tauhidnya bukan Sifat dua puluh Khawatir ulun Bukan ahlu sunnah wal jamaah Lalu ada rukun Islam yang kedua Sampai kelima Sembayang lima waktu Kuasa Ramadan Membairi zakat Bairi zakat Pergi haji Keempat macam itu Pembahasannya fikih Karena ada rukun Islam yang Kedua sampai kelima Timbullah pelajaran fikih Nah maka Arti rukun Pekerjaan yang harus dilaksanakan Ketika seseorang masuk Islam Dia melaksanakan yang lima itu Itu yang disebut rukun Pekerjaan yang dilaksanakan Di dalam Islam Nah maka harus paham ilmunya Mengerti Ilmu tentang rukun Islam yang pertama Sifat dua puluh Dipelajari Ilmu tentang rukun Islam kedua Sampai kelima Fikih Nah itu Nah ada pun dalilnya Ujir Sidin bahwa Wajib segala ilmu yang tersebut itu Dipelajari Hadis Nabi Perorang Perbagi pelir Wajib mempengarjarinya Apa ujir Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Talabul ilmi Faridatun ala kulli muslimin Menuntut ilmu itu Wajib Faridatun wajib a'in Perbagi pelir Perurangan Gentung-gantung pelir hari-hari Yang bertair dulu begitu lah Kadang menuntut ilmu Membagi subhan Min faridatun wajib Ala kulli muslimin Setiap orang yang Berakal Balik Islam orangnya Menuntut ilmu apa Tentang yang lima macam itu Tauhid Yaitu rukun islam pertama Fikih Rukun islam yang kedua Sampai rukun islam yang kelima Nah lalu Ini ulung ringkas aja Ulung ringkas Supaya lakas kita Hari ini Kesifat wujud Supaya lakas Nah halaman berikutnya Kitabnya sudah Hari kala Dalil yang pertama Dalil yang kedua Nah Sidin ulah dalil Ucapan guru Sidin Yaitu Habib Tahir bin Husin Apa ucapan guru Sidin Fa'alamu Ayuhal ikhwan Annal asla Wal asasa Wa ma'arifatul ma'bud Qabla al-ibadah Wa dalika Hakikatu Ma'na syahadah Nah Orang bahari Ma'ulah dalil itu Bukan hanya Quran dan hadis Ucapan guru pun Dijadikan dalil Nah Karena Ahlusunah wal jamaah itu Empat Ada Al-Quran Ada Al-Hadis Ada Ijma Ada Qiyas Ijma dan Qiyas itu Bagian dari Kesepakatan para ulama Nah Sidin Habib Tahir bin Husini Pak guruan Guru oleh Habib Usman Batawi Mama dahi Apa Dicatat Pak Dahan Sidin itu Ujir Sidin Ketahui oleh kamu bahwa Pondasi agama Yaitu Mengetahui Allah Yang disembah Itu fondasinya Mengenal Allah Yang disembah Sebelum Mengerjakan Ibadah Kepada Allah Nah Ya kalau Sebelum Mengerjakan Ibadah Kepada Allah Yaitu Mengenal Allah Tuhan Yang disembah Satu Nah itu Maksudnya Maksud Dalil Sidin itu Nah What benar Alasan itulah Sidin maulah Mengarang kitab ini Yaitu Kitab Sifat 20 Karangan Habib Usman Batawi Nah lalu Sampai kita Kepada Mempelajari Tauhid ini Nah Sampai Kepada Ma'rifat Ma'rifat Maksud Ma'rifat Disini Sidin jelaskan Juga Yaitu Etikat Yang Jazam Satu Lagi Mu'afakat Pada Hak Dua Dengan Berdalil Tiga Nah bila ada Tiga macam itu Di diri orang itu Maka orang itu disebut Ma'rifat Narennya Disebut Ma'rifat Nah pertama Etikat Yang Jazim Yang Jazam Yang Kuat Maksud Kuat Ini Sidin itu Seandainya seluruh dunia Memusuhi Karena Etikat Sidin Sidin Kada berduming Kuat Narennya Kokoh Ujar Sidin A A Tupang Biar seluruh dunia Mengimbargo Tetap Sidin A Membeikut Tetap Sidin A A Jazam Narennya Kuat Nah Tapi Disamping Kuat Ada lagi Dua macam Syaratnya Maka disebut Ma'rifat Yang Sidin Yakini Itu Muafakat Pada Hak Yang Kita Yakini Itu Berkesesuaian Dengan Yang Empat Pertama Al-Quran Kedua Al-Hadis Ketiga Ijma Kampat Kiyas Itu Maksud Hak Disitu Bila Keluar Dari Yang Empat Itu Bak Narennya Nah Empat Macam Al-Quran Hadis Ijma Kiyas Ini Dari Sinilah Timbul Madahib Dari Sinilah Timbul Aliran Seperti Asyariah Maturidiyah Dalam bidang Tauhid Dari Macam Dari Empat Macam Ini Seperti Al-Quran Al-Hadis Ijma Kiyas Dari Empat Ini Timbul Madhab Imam Syafi'i Madhab Imam Hanbali Madhab Imam Hanapi Madhab Imam Maliki Dibidang Pekih Ma'ambilnya Dari Empat Macam Ini Pada Keluar Dari Empat Macam Ini Ketujua Nah Maka Bila Keluar Dari Empat Macam Ini Kada Muafakat Pada Hak Nernya Contoh Yang Kada Muafakat Dengan Hak Orang Itu Berisi Keyakinan Yang Kokoh Kuat Menar Tapi Kayakinannya Itu Kada Muafakat Kada Berkesesuaian Dengan Kebenaran Timbul Yang Bunuh Diri Yakin Wani Mati Tapi Kayakinannya Itu Kada Sesuai Dengan Yang Empat Ini Kada Sesuai Kenapa Bukti Kada Sesuai Pemahamannya Kada Besanat Makanya Hati-hati Pian Bila Pemahaman Kada Besanat Bila Pemahaman Kita Langsung Meluncat Kepada Al-Quran Kada Meliwati Guru Bisa Salah Paham Langsung Meluncat Ke hadis Kada Meliwati Guru Bisa Salah Paham Berkat Meliwati Guru Disitulah Ada Proses Ijma Dan Kiyas Disitu Ada Proses Ijma Dan Kiyas Nah Ini Gara-gara Baisi Quran Terjemahan Memaham Seorang Paham Maka Hapal Quran Lalu Jadi Guru Tinggal Dipanjang Janggut Sedikit Ditandai Dihih Menghirang Bisang Ditawing Nah Itu Pemahamannya Itu Kada Muwafakat Padahal Keluar Dari Madahibul Arba'ah Keluar Dari As'ariah Maturidiyah Tauhidnya Keluar Langsung Kepada Al-Quran Ya Ada Besanat Putus Nah Makanya Kita Hati-hati Ilmu Yang Kada Besanat Hati-hati Dengan Amaliyah Amaliyah Yang Kada Besanat Ini Bahaya Itu Ada Memunuh Dihih Gara-gara Ilmunya Kada Besanat Nah Itu Satulah Jadi Kita Ahlusunah Waljamaah Ilmu Kita Besanat Sampai Kepada Pikihnya Imam Shafi'i Atau Madahibul Arba'ah Tauhidnya Sampai Kepada Abu Hassan Al-As'ari Atau Abu Mansur Al-Mathuridi Nah Tauhidnya Sampai Kepada Al-Ghazali Atau Imam Junaid Al-Baghdadi Ulama Ulama Mereka Itu Mengambil Kepada Empat Pokok Rujukan Pertama Al-Quran Kedua Hadis Ketiga Ijmah Kampat Kiyas Nah Itu Ini Yang Disebut Muwafakat Padahal Dengan Berdalil Dalilnya Ada Jadi Yesidin Kita Tiap Satu Satu Ada Dalilnya Nah Jelas Sudahlah Lalu Berikutnya Misalnya Mengkade Berdalil Kade Berdalil Ini Kuat Tapi Yang Dikai Yakin Ini Gurunya Gurunya Ini Muafakat Padahal Ya Kedua Empat Kedua Di Dalil Nah Ini Masih Dibanarkan Masih Dibanarkan Dalilnya Guru Kutubang Sudah Masih Dibanarkan Masih Dibanarkan Tapi Orang Kaya Ini Kata Kau Majer Kata Kau Kisah 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 Kandir Kandir Juga Kada Usah Seorang Haji Jelani Orang Kaya Ini Nah Lalu Berikutnya Ujar Habib Usman Batawi Sebelum Kita Memasuki Kepada Sifat Wujud Yang Wajib Kita Pahami Yaitu Ada Hukum Akal Dan Ada Hukum Syariat Hukum Syara Nah Kenapa Kita Harus Paham Ini Karena Ada Yang Serupa Kalimat Berbeda Makna Serupa Kalimat Berbeda Makna Hukum Akal Tutusan Akal Itu Ada Tiga Ada Wajib Ada Mustahil Ada Jais Nah Wajib Serupa Serupa Dengan Hukum Syariat Hukum Syariat Ada Lima Ada Wajib Ada Sunnah Ada Makro Ada Haram Ada Mubah Atau Jais Nah Disini Ada Dua Yang Serupa Wajib Di Dalam Hukum Akal Ada Juga Wajib Di Dalam Hukum Syariat Harus Dibidahkan Jais Sebelum Masuk Kepada Sifat 20 Misalnya Contohnya Allah Ta'ala Wajib Wajib Bersifat 20 Nah Wajib Bersifat 20 Wajib Itu Apa Maksudnya Nah Belain Dengan Kita Wajib Sembah Yang Lima Waktu Jadi Apabila Hukum Akal Atau Putusan Akal Itu Tertuju Kepada Allah Kalau Hukum Syariat Tertuju Kepada Makhluknya Kepada Kita Jadi Bila Wajib Pada Allah Bersifat Wujud Maksudnya Bukan Wajib Pada Syariat Tapi Wajib Pada Akal Atau Misalnya Wajib Manusia Yang sudah Akil Balik Mengerjakan Salat Lima Waktu Nah Bukan Wajib Pada Akal Wajib Secara Syariat Maka Wajib Secara Syariat Disini Pada Hakan Secara Lengkap Mengerjakan Berapa Hala Meninggalkan Berusa Itu Wajib Pada Syariat Tapi Kalau Wajib Pada Allah Ta'ala Bang Nah Wajib Pada Allah Ta'ala Itu Maksudnya Sesuatu Yang Akal Kada Menerima Bila Sesuatu Itu Kedada Pada Allah Ta'ala Akal Kita Yang Sihat Yang Normal Kada Menerima Kalau Sesuatu Itu Kedada Di Kaya Allah Ta'ala Itu Wajib Pada Allah Ta'ala Maksudnya Misalnya Allah Bersifat Wujud Allah Wajib Bersifat Wujud Maksudnya Allah Wajib Bersifat Kokal Maksudnya Maksudnya Akal Ulun Yang Normal Kada Menerima Kalau Allah Itu Kada Bersifat Kakal Itu Maksud Wajib Tapi Kalau Wajib Kita Yang Akhil Balik Mengerjakan Lima Waktu Berbeda Lagi Bila Dikerjakan Berpahala Ditinggalkan Berdosa Nah Itu Paham Sudah Ada Jadi Mustahil Pada Allah Maksudnya Maksud Mustahil Pada Allah Yaitu Barang Yang Tak Dapat Pada Akal Adanya Mustahil Ada Di Diri Allah Ta'ala Misalnya Allah Ta'ala Itu Bersifat Lemah Lemah Itu Mustahil Ada Pada Allah Ta'ala Nah Satu Lagi Ja'is Jadi Hukum Akal Itu Ada Tiga Ada Wajib Pada Akal Ada Mustahil Pada Akal Ada Ja'is Pada Akal Nah Ja'is Ini Kalau Dibahasakan Ke Bahasa Fikih Mubah Mubah Nah Mubah Dalam Ilmu Fikih Seperti Makan Minum Berpakaian Itu Boleh Dikerjakan Boleh Tidak Itu Mubah Dalam Ilmu Fikih Tertuju Pada Kita Tapi Kalau Ja'is Atau Mubah Bagi Allah Berbeda Kalau Kepada Allah Ta'ala Ja'is Itu Allah Boleh Mengerjakan Sesuatu Boleh Juga Allah Tidak Mengerjakan Sesuatu Itu Allah Boleh Menciptakan Sesuatu Boleh Juga Allah Tidak Menciptakan Sesuatu Itu Ja'is Misalnya Pian Baw Soha Tumbang Tumbalik Wajiblah Bagi Allah Menyugihkan Pian Ada Wajib Ja'is Bagi Allah Terus Ada Aku Yang Tualikan Kesegihkan 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 Lalu Berikutnya Batuk Tapi Minum Berat Kudean Kita Nah Jelas Halaman 5 Bermula Wajib Bermula Wajib Nah Disini Dijelaskan Siden Bahwa Siden Walaupun Para Ulaman Itu Memadahkan Sifat 20 Yang Wajib Bagi Allah Seolah Allah Itu Hanya Bersifat 20 Jangan Sampai Nangka Itu Kita Berpikir Jangan Sampai Nangka Itu Kita Berpikir Maksudnya Ini Para Ulama Beistihad Memikirkan Mencari Jalan Yang Mudah Supaya Kita Ma'rifat Kepada Allah Maka Dipilihkan Sifat Sifat Allah Yang Mewakili Seluruh Sifat Allah Maka Ditulislah 20 Sedangkan Sifat Allah Itu Banyak Ada 20 Ada Kehitungan Ada Sanggup Kita Mahluk Mahitung Sifat Allah Karena Ada Sanggup Maka Oleh Para Ulama Dibuatlah Dalam Satu Kalimat Secara Global Maka Allah Itu Mutasifun Bikul Likamal Jadi Karena Allah Ta'ala Bersifat Yang Banyak Benar Pada Kehitungan Maka Diulah Jadi Satu Kata Global Garis Besarnya Mutasifun Bikul Likamal Allah Itu Bersifat Dengan Sifat Kesempurnaan Jadi Sifat Kesempurnaan Siapa Ampunnya Allah Ta'ala Selesai Itu Secara Ijmali Secara Global Allah Bersifat Kesempurnaan Kesempurnaan Milik Allah Selesai Satu Sudah Imbah Nintu Pulang Kalimat Yang Kedua Kesimpulannya Allah Ta'ala Itu Mahasuci Dari Kekurangan Ini Kita Mengetahui Allah Secara Garis Besar Pertama Allah Ta'ala Itu Memiliki Sifat Kesempurnaan Satu Yang Kedua Allah Itu Mahasuci Artinya Kada Papa Rapak Baik Sifat Kekurangan Dua Yang Ketiga Apapun Yang Terlintas Tageritik Di hati Makhluk Bahwa Allah Itu Maka Allah Kada 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 Apa Yang Terlintas Di hati Makhluk Bahwa Allah Ketuk Ketuk Maka Allah Ketuk Ketuk Nah Itu Maksudnya Nah Cukup Dengan Tiga Kalimat Tadi Muttasipun Bikulli Kamal Imbah Nintupulang Munazahun Alkulli Naksin Wa Munazahun Wa Makhatar Bilbal Nah Tiga macam Itu Cukup Sudah Sebenarnya Secara Garis Besar Allah Memiliki Sifat Kesempurnaan Mustahil Sifat Kekurangan Imbah Nintupulang Yang Terlintas Di hati Makhluk Lain Allah Nantus Secara Global Yang Kita Mengikuti Yang Allah Sifat Diingkuti Dengan Satu Baris Kalimat Tadi Nah Selesai Sudah Nah Lalu Ujar Habib Usman Disini Ditulis Oleh Kesepakatan Para Ulama Hasil Istihad Ada 20 Sifat Pertama Wujud Wujud Yang Pertama Apa Cuma Anak Kita Yang Lahir Tahun Mulai Tahun 2000 Tahun 2005 Tahun 2010 Ini Bisa Tahun Yang Wujud Kidam Baka Bisa Tahu Berusaha Benar Kita Kuitan Maulah Dicangkal Siang Malam Bawa Anak Nah Tapi Kada Pernah Anak Kita Mendengar Wujud Kidam Baka Ini Berusaha Benar Padahal Ini Kewajiban Nah Kewajiban Nah Jadi Mudah Mudahan Kita Diberi Paham Wulia Allah Ta'ala Sagan Anak Bini Kita Di rumah Pulang Kita Wujud Itu Artinya Ada Maka Mustahil Tiada Maksud Mustahil Di sini Pada Akal Akal Kada Menerima Kalau Allah Ta'ala Itu Kada Nah Mustahil Akal Kita Yang Normal Kada Menerima Kalau Allah Ta'ala Kada Dalilnya Nah Dalil Firman Allah Ta'ala Itu Dalilnya Artinya Allah Ta'ala Jua Yang Menjadikan Tujuh Lapis Langit Dan Bumi Dan Apapun Yang Ada Di Antara Keduanya Dalilnya Dalam Quran Apabila Ada Langit Ada Bumi Berarti Ada Yang Maulah Maka Akal Kita Ada Masuk Kalau Ada Memadahkan Allah Tuh Kedada Ada Kedada Menyambung Akal Kita Yang Normal Allah Tuh Kedada Maka Langit Ada Maka Bumi Ada Tujuh Lapis Pulang Langit Nah Berarti Ada Allah Yang Maulah Itu Maksudnya Yang Allah Nah Disini Ujar Habib Usman Batawi Alam Semesta Langit Bumi Dan Diantara Keduanya Diulah Dijadikan Dalil Bagi Adanya Allah Ya Kalau Kita Bagi Minta Nila Dijadikan Dalil Bagi Adanya Allah Nah Maka Yang Dibahas Ini Jangan Allah Ini Orang Yang Dipikirkan Allah Ada Ada Bully Kita Memikirkan Allah Yang Dipikirkan Ulahan Allah Itu Yang Dipikirkan Musalah Pian Manikung Allah Dipikirkan Ada Saat Limpat Seminggu Yang Kurihing Seorangan Kurihing Seorangan Mampar Banyak Kasus Nah Itu Salah Memikirkan Yang Dipikirkan Allah Allah Tuh Bahidung Bahidung Saholeh Membahidung Dabululah Jidungnya Panjang Kisah Ya Kada Disuruh Kita Memikirkan Allah Tepakur Bukan Allah Yang Tepakuri Ciptaan Allah Yang Tepakuri Nah Lalu Ciptaan Allah Yaitu Alam Yang Harus Kita Mengerti Alam Ini Masih Allah Apapun Selain Dari Allah Disebut Alam Lain Dari Allah Tala Disebut Alam Pikirkan Dula Apa Kalau Kita Menyembati Ada Mulai Ujung Rambut Kita Masing-masing Sambati Sampai Ke Ujung Batis Bisa Ada Yang Tersambat Apalagi Yang Keluar Lagi Keluar Lagi Sampai Keluar Negeri Sampai Ke Alam Semesta Nah Ada Bisa Kita Menyembati Maka Disimpulkan Masih Allah Selain Dari Allah Tala Disebut Alam Nah Alam Ini Yang Kita Pikirkan Kenapa Kita Memikirkan Alam Karena Alam Ini Dijadikan Dalil Adanya Allah Dalil Ini Yang Dipikirkan Kayak Apa Cara Memikirkan Alam Alam Ada Dua Pembagian Pertama Ada Zetnya Alam Bukuannya Alam Bendanya Tak Ibarat Tangan Alam Karena Ini Lain Allah Alam Nah Tangan Ini Ada Dua Ini Alam Dihalusi Jadi Tangan Seperti Mudah Memaham Tangan Ini Ada Dua Bagian Pertama Zetnya Tangan Yang Kedua Sifatnya Tangan Maka Alam Itu Ada Zetnya Ada Sifatnya Maka Disebut Alam Kadada Sifat Haja Kadada Zet Mustahil Atau Zet Haja Ada Kadada Sifat Kadada Kawa Jua Maka Alam Yang Allah Ulah Dan Allah Jadikan Dalil Bagi Adanya Sidil Dua Bagian Pertama Zetnya Yang Kedua Ada Sifatnya Nah Lalu Kita Disuruh Bata Pakur Maliwat Mata Memandang Bulu Alam Ini Dipandang Dilihati Tangan Contoh Alam Dilihati Setelah Malihati Oh Tanganku Nampak Secara Pakta Kadada Bisa Dikulim Kulim Makan Kadada Kadada Bisa Disesembunyikan Di Tangan Ini Berubah Perubahan Itu Nampak Di Tangan Apa Perubahan Yang Nampak Di Tangan Dua Baik Perubahan Dijatnya Tangan Maupun Perubahan Disifatnya Tangan Perubahan Yang Paling Nampak Disifat Tangan Sifatnya Alam Apa Begarak Dan Berdiam Ini Tangan Kita Kau Berdiam Berlewasan Anda Ada Bergarak Apalagi Tukang Gitar Nah Kain Mau Berdiam Berlewasan Ada Bergarak Nah Gerak Dan Diam Sifat Narnya Kelihatan Oleh Orang Yang Melihat Ya Kalau Melihat Kelihatan Imbar Itu Pulang Z Tangan Berubah Tangan Olun Nip Yang Tahu 20 Tahun Yang Lalu Ada Kayak Ini Bang Ya Kalau Mungil Mungil Benar Ini Guna Berubahan Berubah Kelihatan Berubah Ya Nah Maka Dalil Koidah Apabila Yang Berubah Disebut Baharu Apapun Itu Bilainya Berubah Baharu 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 Bahasa Orang Bahari Bahasa Kitawah Ini Hanyar Bahasa Banjir Masih Ya Kalau Baru Baru Diulah Baru Dibikin Baharu Hanyar Diulah Kita Jadi Tangan Kita Ini Berubah Rubah Baik Pada Sifat Mampu Pada Zat Nah Perubahan Itu Nampak Setiap Yang Berubah Rubah Menjadikan Hati Kita Sebuah Keputusan Bahwa Yang Berubah Rubah Ini Gerak Kepada Diam Diam Kepada Gerak Yang ada Di Tangan Dan Tangannya Ini pun Berubah Rubah Menandakan Bahwa Tangan Diputuskan Oleh Hati Baharu Nah Tangan Ini Kita Pikirkan Oh Berarti Tangan Baharu Maksud Baharu Hanyar Diulah Batu Tangan Bergarak Garak Ini Hanyar Diulah Juga Tangan Berdiam Diam Ini Hanyar Diulah Juga Siapa Yang Memutuskan Hanyar Diulah Kita Nah Padalilnya Berubah Rubah Berubah Berubah Kelihatan Nah Nampak Kelihatan Nampak Benar Karena Nampak Kelihatan Maka Kita Memutuskan Hanyar Diulah Di Kita Nah Tangan Diulah Nih Asalnya Diulah 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 Nah Hanyar Ini Maksud Baharu Hanyar Diulah Asalnya Tadi Kayak Ini Tangan Nulun Oh Nah Mengawai Ini Mengawai Ini Hanyar Diulah Garak Ini Hanyar Diulah Nah Maka Kawai Ini Hanyar Diulah Baharu Ngerang Maka Seluruh Alam Seluruhnya Ini Kelihatan Berubah Rubah Karena Seluruh Alam Ini Kelihatan Berubah Rubah Disebutlah Alam Ini Bah Baharu Nah Paham Ketua Lenggit Cita Baharu Hanyar Diulah Makanya Berubah Ini Yang Kita Pikir Akan Nih Jangan Mikiran Allah Tala Gilean Biar Sebelum Dikatik Kipas Angin Berdiam Dikatik Beputar Beputar Kipas Angin Hanyar Berarti Karena Ada Perubahan Dari Berdiam Kepada Bergerak Kipas Angin Maka Kipas Angin Ini Baharu Hanyar Diulah Nah Hanyar Diulah Hanyar Diulah Nya Gerak Tangan Hanyar Diulah Nya Putar Kipas Angin Hanyar Diulah Nya Langkah Kaki Dijadikan Dalil Adanya Allah Kenapa Bisa Seperti Itu Karena Setiap Seluruh Yang Baharu Setiap Seluruh Yang Baharu Apa Yang Berubah Tadi Mustahil Apabila Barang Hanyar Diulah Mustahil Sanggup Maulah Dirinya Sendiri Mustahil Sanggup Maulah Dirinya Sendiri Mustahil Lagi Mustahil Mencungolah Dirinya Sendiri Apa Dirinya Baik Itu Sifat Maupun Jatnya Tadi Tangan Olun Hanyar Diulah Asalnya Diam Kepada Garak Mustahil Yang Bergarak Ini Bergarak Seorangan Ini Seorang Yang Bergarak Mustahil Ini Hanyar Diulah Barang Yang Hanyar Diulah Cirinya Berubah Berubah Bila Ada Perubahan Berarti Hanyar Diulah Nah Setiap Hanyar Diulah Mustahil Maulah Dirinya Sendiri Maka Perubahan Atau Yang Hanyar Diulah Tadi Dijadikan Dalil Bagi Adanya Allah Yang Maulah Itu Maksudnya Misal Lampu Asalnya Belum Menyala Ya Kalau Lampu Itu Pajah Belum Menyala Nah Pian Pikirkan Kawalah Ingin Menyalakan Dirinya Sendiri Pikirkan Walau Halus Lampu Menyalakan Dirinya Sendiri Kawalah Ada Kawah Ting Menyala Pasti Kita Berpikir Ada Perubahan Dari Pajah Kepada Menyala Tapi Mustahil Ingin Menyalakan Dirinya Sendiri Lampu Itu Kenapa Kenapa Ingin Hanyar Benyala Berarti Ada Yang Tukang Katik Nah Benyalanya Lampu Dalil Adanya Tukang Katik Balangkahnya Batis Dalil Adanya Allah Melambainya Tangan Dalil Adanya Allah Paham Insyaallah Paham Pian Tadi yang Guring Ada Guring Ada Paham Pian Teparau Suaranya Guring Sekalinya Nah Ini Paham Bila Sudah Paham Itu Maka Bacanya Maka Ada Bacanya Ini Maka Maka Patut Arti Patut Itu Seharusnya Patut Bagi Mumin Mu'takit Yang Sudah Meyakini Bahwa Alam Ini Berubah Rubah Bila Berubah Rubah Hanyar Diulah Bila Hanyar Diulah Berarti Ada Allah Yang Maulah Mau Takit Kita Sudah Meyakini Lohon Itu Maka Patut Seharusnya Bagi Mumin Yang Meyakini Akan Penjelasan Tadi Bahwa Ia Ingat Pada Allah Ta'ala Pada Tiap 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 Yang Mujud Jua Adanya Ini Adabnya Jadi Kita Mudah Menjalankan Adab Bila Paham Dulu Paham Dulu Itu Adabnya 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 Seharusnya Mumin Yang Sudah Berkeyakinan Yang Tadi Mumin Itu Apa Adabnya Bahwa Ia Selalu Ingat Pada Allah Pada Tiap Tiap Yang Mujud Jua Adanya Kenapa Yang Mujud Ini Disuruh Dilihati Kenapa Karena Hakikatnya Kita Melihat Yang Mujud Handak Melihati Kisah Allah Karena Mujudnya Sesuatu Mustahil Timbul Sesuatu Itu Sendirinya Begaraknya Sesuatu Mustahil Begarak Dengan Sendirinya Badiamnya Sesuatu Mustahil Badiam Dengan Sendirinya Kenapa Karena Ini Alam Nah Lulun Berdiri Misalnya Nah Berdiri Nah Sebelum Berdiri Adalah Berdiri Adalah Duduk Nah Maka Berdiri Hanyar Diulah Hanyar Diulah Bila Hanyar Diulah Berarti Dijadikan Dalil Bagi Adanya Allah Yang Yang Maulah Orang Yang Batauhid Disuruh Melihat Fakta Yang Kedua Fakta Pertama Berdiri Ini Fakta Pertama Kelihatan Oleh Seluruh Alam Semesta Melihat Fakta Kedua Ada Allah Yang Mendiri Akan Nah Ulang Yang Batauhid Disuruh Melihat Allah Yang Mendiri Akan Apakah Apakah Ulun Badiri Ini Sanggup Mendiri Akan Ulun Seorang Tidak Sanggup Karena Ini Hanya Hanyar Diulah Hanyar Diulah Lalu Balangkah Ulang Batis Yang Modal Kayak Peragawati Nah Balangkah Batis Jadi Ujar Batis Baucap Lain Ulun Cilai Hanya Bucap Ulun Mendengar Dan Memahami Karena Sudah Belajar Tadi Batis Ini Alam Kenapa Disebut Alam Cirinya Berubah Berubah Bila Berubah Dari Asalnya Kayak Ini Lalu Kayak Ini Berarti Ada Yang Merubah Batis Yang Merubah Kadang Sanggup Hanyar Diulah Garak Garak Hanyar Diulah Maka Batis Jujur Baucap Waktu Batis Bergarak Lain Ulun Lain Ulun Lain Ulun Siapa Yang Membaca Lain Ulun Yang Sudah Belajar Sudah Belajar Lain Ulun Inilah Dikir Alam Samesta Lain Ulun Lain Ulun Melihat Lampu Banyalah Lain Ulun Di Lampu Lain Kisah Ulun Melihat Kipas Angin Berputar Lain Kisah Ulun Melihat Tangan Melambai Lain Kisah Ulun Lalu Kisah Siapa Ada Lain Nah hanya satu kisah hanya satu kisah walaupun banyak namanya mengisahkan adanya Allah adanya Allah yang mencumulakan adanya Allah yang menggarakakan adanya Allah yang mendiamakan kelihatan dimana? di sesuatu bila kita melihat waktu sesuatu bergarak kelihatan Allah menggarakakan waktu sesuatu berdiam kelihatan Allah mendiamakan waktu sesuatu ada kelihatan Allah yang mengadakan maka melihat sesuatu ada ayah Allah nah ini orang bertauhid nih melihat bergarak sesuatu tadi bergarak ada ayah Allah imnaren orang bertauhid amun balum belajar ini yang tadi nampaknya iya wikamkah iya bunga apa ikam itu iya makhluk yang dilihatnya makhluk yang masuk ke hatinya nah orang yang bertauhid makhluk yang dilihatnya meliwat proses tapakur tadi pemulaan betapa kuraidul dari pemulaan masuk ke hati lain makhluk tapi Allah makhluk yang didengarnya meliwati proses tapakur tadi masuk ke hatinya Allah inilah yang dimaksud Al-Qolbu baytullah hati itu rumahnya Allah ada kita yang ada belajar tauhid nih hati ini gudang melihat rumah rumah masuk melihat bini bini masuk ke hati melihat laki-laki masuk ke hati melihat min Tuhan min Tuhan masuk ke hati ya gudang ya sasak struk akhirnya jadi pikiran kenapa ya tadi bang makhluk dimasukkannya ke dalam hati ada bakusudahan kalau sudah bertauhid yang masuk itu Allah Allah tapi barakat melihat sesuatu dulu barakat mengtapakuri sesuatu dulu itu tuh barakat nah maka misalnya lah contoh kita berjalan berjalan ada menyembati oh iya miskin ya mengewa kita nih oh kadang bungas oh pina miring sebalah aja menyembati kita nih tapi kita sudah belajar tauhid biar kita ada ya Allah tuh buktinya tadi ada bersuara tuh berarti ada Allah yang menyuarakan cekanya Allah kadang-kadang ketika bertimbol mau suara itu nah tauhid tapi nafsu penak timbol jadi nafsu bungol bener itu mengembati aku nafsu bertimbol bungol bener jadi nafsu nih tapi akal dipulang main ada ya Allah ada ya Allah ada ya Allah tuh buktinya yang bersuara tadi nah ini jadi antara nafsu dan akal tadi berlawan di hati nah ada ya Allah ada ya waktu menyembati meludahi selanjutnya cus ya maka bidik bener pas takap pipi sini bidik bener nah ini amun nafsu yang manang doser bungol kada gotak nafsu tapi kalaunya akal yang manang akal sudah belajar tadi ada ya Allah ada ya Allah nah itu tuh ini gudaan orang belajar tauhid biar nangka itu ada ya Allah jadi orang yang belajar tauhid melihat fakta kedua orang yang belum belajar tauhid hanya melihat fakta pertama apa fakta pertama fakta pertama itu ya tadi ada yang meludahi yang meludahi itu fakta pertama ada yang menyembati menyembati itu fakta pertama padahal dibalik fakta pertama ada fakta yang kedua fakta kedua inilah yang sebujur-bujur fakta karena fakta pertama hanya mengisahkan bahwa ada yang sebujur-bujur fakta yaitu fakta kedua ada ya Allah tapi pian kada melunakan ulun pian nih kada melunakan ulun buhannya menyembati pian berdiam buhannya maludahi pian berdiam jadi jara Allah Ta'ala napakan pendek ikan picik hidungnya Tuhan aja ibu pandir Allah Ta'ala picik orang Allah orang wali Allah itu berpandir hari-hari Allah Ta'ala picik hidungnya Tuhan aja nah jara Allah Ta'ala supaya membuka paham kita jara Allah Ta'ala ikan handak surga masuk lewat pintu mana handak dihisap ke ikan di akhirat kalau handak dihisap aku apa jari ikan picik hidungnya mati yang menyembati ikan tapi mau nikam handak surga keadaan berhisap dan terserah ikan masuk untuk mana lihat di adanya aku waktu orang meludahi itu lihat di adanya aku waktu orang menyembati ikan lihat di adanya aku ada ya Allah inggi ada aja ada 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 menangis menangis ada adanya menangis menangis ketik ketik menjumata ada kaya nabi yang menudahi berdiam bahkan menganggap Allah Ta'ala itu bergaya lawan nabi kita menangis youtube ya ada kilir menjumata nah apabila dihukum fikih orang menampar sekali tampar sekali juga itu fikih bila orang menampar dua kali boleh tampar dua kali fikih tapi kita dihisap di akhirat karena kita hanya melihat fakta pertama dan sesuai dengan peraturan fikih maka Allah sesuai peraturan juga kita di akhirat dihisap Allah Ta'ala tapi kalau kita satu kata maaf ditampar orang tidak melawan disambati orang berdiam diludahi orang bergaya sedirnya kenapa kawa memaafakan kenapa kawa memaafakan karena orang ini memandang fakta kedua fakta kedua yang dilihatinya nah maka orang yang sanggup melihat fakta kedua kawainya memaafakan kesalahan makhluk disinilah timbulnya sifat wali-wali Allah hilim lambat marah kata pemarah disini timbulnya karena mereka itu melihat fakta kedua lambat benar kata penyarikan saja kita maka bila ada orang kata penyarikan dia curigai dia itu bisa wali muntah memayang hari-hari kata kawasalah sedikit tampilin si din ada usah tuh biar si din maka kaku wali kita curiga jangan-jangan wala nah ini nih jadi siapa memandang fakta kedua insyaallah kawa memaafakan kesalahan makhluk maka barang siapa kawa memaafakan kesalahan makhluk kada mengambil jalur pikih nih menampar sekali balas sekali juga itu pikih maka kawa kada membalas janya kumahapakan karena kubalihat fakta yang kedua kumahapakan biar Allah ta'ala ikan masuk surga kada berhisap dan surga itu tak sarah ikan masuk lihat mana saja sarah saja anak buku polo nabi silahkan ini nih ada gampang-gampang lebih hebat daripada orang yang hari-hari seribu rakaat semua tapi di hatinya hanya makhluk yang dilihatnya di hatinya yang dilihat hanya kesalahan makhluk bahkan kesalahan makhluk disimpan di hatinya diharagunya ini dendamnya kita nih kesalahan makhluk diharagunya walaupun rajin baik-ibadah walaupun puasa hari-hari setahunan puasa saja sih tapi kesalahan makhluk diharagunya ini orang kada beratauhid orang yang terdinding dari fakta yang kedua nah ini nih jadi orang berhari itu sedikit di amal ibadah tapi di hatinya nahap karena mengaramat karamatnya itu kenapa yang sama laman seratus rakaat seribu rakaat kenapa ini Allah mengawakan itu karamat ada kita anak berduhulu seribu rakaat berduhulu tapi di hati kan di bujolakan nah ini nah mungkin cukup sampai disini Aripinah sudah sekarang jempat-jempat masuk masuk lah kasihan ada yang bakami ada yang teriulir guring ada juga nah wujud tadi nah jadi yang dilihat ketika melihat sesuatu Allah yang dilihat ketika mendengar sesuatu yang didengar Allah maksudnya kisah Allah kisah Allah yang maada'akan kisah Allah yang mencongolakan kisah Allah yang menggarakakan kisah Allah yang mendiamakan ini narannya berhubungan dengan Allah mulai bangun guring sampai guring malaikat kan tidak tahu tidak tahu tidak tahu ibadahnya luar biasa mudah-mudahan kita mengamalkan berkat guru-guru kita insyaAllah kita sambung malam malam subuh berikutnya ya lah